...mencabuli 17 siswi di Sleman, Yogyakarta. Dengan uang ratusan ribu rupiah, pelaku mengajak korban ke apartemen dan merekam video untuk koleksi. Kasus itu pun terbongkar setelah telepon genggam seorang siswi yang sering bolos diperiksa gurunya. Pria berinisial BM, 54 tahun, warga Bantul Yogyakarta ditangkap polisi karena mencabuli dan menyetubuhi 17 siswi SMP dan SMA... ...di sebuah apartemen di kawasan Sleman dalam 6 bulan terakhir. Ironisnya, selain mengajak berhubungan badan, pelaku juga merekam video untuk koleksi pribadi. Setelah itu, pelaku memberikan uang antara 300 hingga 800 ribu rupiah kepada para korban. Kepada polisi yang mengaku mencari sensasi dengan banyak anak perempuan di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah seorang guru SMP curiga dengan salah satu siswinya yang kerap bolos sekolah. Guru ini curiga. Di salah satu handphone didapatkan chat yang ada di grup aplikasi chattingan salah satu siswi tersebut... ...yang membahas tentang foto-foto telanjang salah satu korban. Pelaku kini dijerat perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun... ...dan maksimal 25 tahun penjara atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trioko, Ainews, melaporkan. ...mencabuli 17 siswi di Sleman, Yogyakarta. Dengan uang ratusan ribu rupiah, pelaku mengajak korban ke apartemen dan merekam video untuk koleksi. Kasus itu pun terbongkar setelah telepon genggam seorang siswi yang sering melos diperiksa gurunya. Pria berinisial BM, 54 tahun, warga Bantul Yogyakarta ditangkap polisi karena mencabuli dan menyetubuhi 17 siswi SMP dan SMA... ...di sebuah apartemen di kawasan Sleman dalam 6 bulan terakhir. Ironisnya, selain mengajak berhubungan banyak, pelaku juga merekam video untuk koleksi pribadi. Setelah itu pelaku memberikan uang antara 300 hingga 800 ribu rupiah kepada para korban. Kepada polisi yang mengaku mencari sensasi dengan banyak anak perempuan di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah seorang guru SMP curiga dengan salah satu siswinya yang kerap bolos sekolah. Guru SMP curiga, di salah satu handphone didapatkan chat yang ada di grup aplikasi chattingan salah satu siswinya tersebut. Hasilnya, luar biasa. Tregnow, eh tregnow, tregnow. Oke, oh John Ali. Satu frew ya. Oke, ayo ngelambat soal-ngelambat 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 soal. Pelaku kini dijerat perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 25 tahun penjara atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta.